Saya hanya mau hidup. Saya dari Singapur. Kenapa, sayang? Saya kan pernah lihat konseriamis ini yang ada anak Singapur yang kena sindikah di Jambuang itu. Gimana? Saya pernah hidup misi ini. Saya hanya mau kasih tahu, jangan sampai, dia kan bilang kalau mau, gimana kalau dia sebelum diilter milik, dia mau hidup semua along, hidup semua along, lalu balik ke Indonesia. Ya, itu kan. Wah, sebab jangan sampai sebab di Singapur. Ini kan kalau lawan itu bukan legal ya, ilegal. Saya pernah, tapi saya tidak mengidam. Saya, kan ada masuk watak sana, ya kan, masuk watak normal aja gitu. Saya hanya mempertanyakan, jika pinjam seribu, kan sebelumnya saya ex-Hongkong 10 tahun kalau pinjam bau di Hongkong, dan legal ya. Tapi kalau di Singapur kan tidak. Terus saya hanya bertanya saja. Habis itu dia bisa melihat data saya. Terus dia bisa telpon bau saya. Bau saya kan takut mempertanyakan, apakah kamu menginjam teman? Saya jawab, tidak. Kamu ada, ada itu yang nggak, ada buktinya nggak? Ada, bisa, semua saya kasih buat saya. Habis itu mbak saya, dia bilang, karena pembantu kamu mau pinjam 5 ribu, kalau dia tidak menjadi pinjam, dia harus membayar 10 persennya. Dan buat saya membayar 10 dolar di kapo. Habis itu, pilih, berapa, seribu. 5 menit kemudian dia telpon bau saya lagi. Tadi saya salah mengasih nomor di teling kamu, lalu sekarang kasih lagi 1.200 dolar. Dan bau saya langsung bau. Dia tidak mempertanyakan kepada saya, dan tidak. Tiba-tiba malamnya, tiba-tiba malamnya, tiba-tiba malamnya, saya mengatakan, oke, kita duduk bersama, dan saya akan ngomong sesuatu ke tamu. Sebenarnya sebelumnya, saya minta, terus bisakah kita mulai duduk, terus saya tidak mau bicara dengan baik. Habis itu juga, jadi karena saya takut kamu digulung, karena kamu menjaga anak saya, maka saya pulangkan kamu. Dan saya suk, saya sangat suk. Habis itu, saya setiap, sebelumnya saya belum begitu melihat konten-konten di dunia lah. Habis itu, saya melihat setiap hari, ah, ternyata bukan saya saja, banyak orang yang kena tumpu. Habis itu, saya oke lah, berpaksa, kalau memang mau intermilit saya, saya tidak apa-apa. Tapi, bolehkah saya bertanggung jawab, karena saya memberikan uang Rp2.200 kepada itu along, dan meskipun saya tidak meminjam, saya bertanggung jawab, untuk membalikkan intermilit saya. saya sehabis membalikkan uang itu, bahwa saya tidak apa-apa. Saya hanya takut kamu digulung. Sehabis itu, saya pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, habis sampai di Indonesia, saya telefon saya balik. Bahwa permintaan saya tidak dihapus, tolong membalik lagi ke sini, bisa nggak? karena ada yang tidak dihapus saya. Saya takutkan, Miss. Saya takutkan, Miss. Buat saya begitu baik, begitu apa. Kamu tidak takut saya begitu, kan? Ya benar, Miss. Orang itu sama yang bilang, orang Indonesia tinggal di Singapura itu, bahwa dia mengirimkan video, mau dibakar. Dibakar itu betul. Orang itu betul-betul datang ke rumah, untuk memfoto rumah saya, rumah bu saya. Dan bu saya, kamu tidak ingin mencari pembantu lain, yang lebih baik dari saya, dan bu saya senang. Tapi, saya sudah interviewe kecil, tapi dia tidak pernah menjaga bahan ini. Alhamdulillah ya, saya langsung memberikan tiket, sebelum hari raya itu, saya kembali lagi ke sini, saya hanya tinggal di Indonesia, selamat kita minggu saja. Intinya adalah, majikan bisa memecat kamu tiba-tiba gitu ya, kalau kamu sampai punya utang gitu ya? Oke, siap, 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 siap. Tuhan, saya mohon kepada teman-teman, jangan percaya siapapun, jangan percaya ada misis apapun, kalau bisa percaya diri sendiri, berbahaya, betul-betul berbahaya. Oke. Saya selalu lihat pembantu ini, saya selalu tahu, semoga, saya berdoa nih, semoga masih sehat selalu, dan menolong kita semua, BMP, BMP Indonesia. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih. Terima kasih telpon dari Singapura. Terima kasih. Oke, jadi ini teman dari Singapura, mengingatkan bahwa, kejadian untuk pinjam di rentenir itu, sangat berbahaya sekali. Halo, Assalamualaikum. Halo, walaikumsalam Miss. Kenapa, dok? Hi, Miss Tayamao. Halo, kami.